Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good morning my smart students How are you this morning? Okay with me Sir Ical From smart studio In smart school For all students in South Sulawesi Generasi smart Berkarakter Cerdaski Bismillahirrahmanirrahim Well assalamualaikum my smart students Meet again with me here Sir Ical And now this morning we are going to learn something This is a kind of lesson that you really love to learn Ya we are going to learn about English today What we are going to do this morning Before I come to my material I would like to say my hello Salam hangat buat para guru pendamping yang ada di sekitaran anak-anakku sekalian Ya saya mau nyapa-nyapa dulu Bapak dan ibu guru yang ada di sekolah di Boneh Di Luwuk Timur Di Palopo Di Makassar Di Maros Di Sopeng Selayar Bulukumba Dan seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan hari ini Well my smart students Before I come to my material First of all I would like to ask you some questions When you were a child What is your ambition Apa cita-cita anda ketika anda masih kecil I remember when I was a child That my ambition is Because I want to be an engineering But After that I changed my ambition And then Now I become a teacher Now this is my job right now Well Maybe The students ever think that You want to be a doctor Or Do you want to be An employee In one company Or You want to be a civil servant Or a teacher Okay So Who want to be A policeman Or a sailor You want to be a policeman Or you want to be an army Or You want to be Somebody in a train station Or as a pilot Or as a co-pilot Yeah Everyone has ambition When they were a child But when we want to reach our ambition We have to write something To apply for The job To be What we are going to be Okay My smart students Our material this morning Is Application letter With me Faisal I'm going to Explain to you What is an application letter How to make an application letter And what is important in application letter Well my smart students Backline anakku sekalian Sebelum masuk kepada materi yang akan saya bawakan Kita harus mengetahui dulu Apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini What is the goals What is the goals in our meeting this morning So Our goals this morning Is First The students are able to know the definition And identify Generic structure of application letter So Setelah mempelajari materi ini Anak-anakku sekalian diharapkan sudah mampu Untuk memberikan definisi dan mengidentifikasi Generic structure dari application letter tersebut And then The next The students are able to find out information in application letter Jadi Para siswa nanti akan bisa menemukan informasi-informasi penting Atau specific information in application letter Jadi Di dalam sebuah application letter itu Akan muncul ya Akan muncul Beberapa informasi yang kita butuhkan Jadi itu bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan nanti Oke My smart student Next Sebelumnya Saya akan memberikan beberapa kosa kata Atau vocabulary dalam bahasa Inggris Yang ada kaitannya dengan application letter Yang biasa berhubungan dengan pekerjaan Ya Coba kita lihat yang pertama Ada house or a building Kalau dia dalam bentuk Dalam arti bangunan Dia berarti kosong Tapi dalam bentuk pekerjaan Dia berarti lowong Kira-kira bahasa Inggrisnya apa Anak-anakku sekalian Oke Bahasa Inggrisnya adalah vacant Atau kosong Bila dalam bentuk bangunan Atau kamar Dan lowongan dalam bentuk pekerjaan Jadi ada namanya vacant Vacant job Lowongan pekerjaan Vacant There is a vacant in my company Itu adalah adjektif ya Kemudian lowongan Yang dimaksud dengan lowongan adalah vacancy Is there any vacancy? Jadi dari sini kita bisa membuat Satu kalimat ya Is there any vacancy in your company? Alright Oke Apa yang dimaksud dengan lowongan pekerjaan? Job vacancy Dia berfungsi sebagai noun phrase Ya Ketika kita mempelajari vocabulary Bagaimana cara kita menghafalnya? Jangan dihafal secara harfiah Dengan menutup mata Mengingat kalimat tersebut But make it into A statement Atau sentences Do you have a vacancy in your company? Or do you have a job vacancy for me? Nah itu Ya Oke The next vocabulary Kita akan melihat Pegawai Pekerja Atau karyawan Kira-kira bahasa inggrisnya apa ya Ini selalu berhubungan dengan pekerjaannya Jadi kita harus tahu bahwa bahasa inggrisnya Adalah employee Kalau mempekerjakan atau menggunakan itu bahasa inggrisnya Employee Kalau employee dia berfungsi sebagai noun atau benda Dia adalah employee Kata kerja Kata benda yang berarti pegawai, pekerja, atau karyawan Nah kemudian apa kalau majikan Itu employer Orang di Makassar itu biasanya orang bilang owner Ya owner itu sama dengan employer Atau pemilik perusahaan tersebut Oke Oke Next my smart students Kosa kata apa lagi yang biasa berhubungan dengan pekerjaannya Itu apply Dia apply sebagai verb Biasa dalam istilah permainan game Banyak anak-anak menggunakan ini ya Yang sering main FF siapa Ayo Yang sering main mobile legend Biasa menggunakan kata seperti ini Apply Menggunakan atau memakai Dalam istilah pekerjaan itu Menggunakan sebagai Artinya adalah melamar I want to apply Melamar pacar I want to apply for my girl Ya Oke Melamar pekerjaan Apa kira-kira arti daripada melamar pekerjaan itu Kalau melamar pekerjaan adalah Apply for a job Apply for melamar pekerjaan Apply for itu artinya melamar Apply for a job itu melamar pekerjaan Ya Ada lagi namanya Aplikan Aplikan itu adalah orangnya Orang yang akan melamar pekerjaan tersebut Contohnya saya Saya akan melamar pekerjaan Jadi saya sebagai aplikan Dan surat lamaran itu sendiri Artinya adalah Application letter Yang merupakan noun phrase Jadi Kosa kata ini Vocabulary ini Selalu kita gunakan Yang berhubungan yang berhubungan dengan Lamaran-lamaran kerja Jadi Silahkan digunakan sehari-hari Dalam bentuk kalimat ya I want to apply for a job Misalnya I am an applicant And I want to apply for a job I want to make an application letter Jadi kita selalu mengingat Saya akan membuat application letter Saya akan membuat surat lamaran Oke Well my smart students Kosa kata yang lain lagi Yang sangat kita butuhkan Dalam proses Lamaran kerja itu Ada yang namanya Pengalaman Ada juga kecakapan Ada juga penerima Kira-kira pengalaman itu Yang paling sering kita dengar Experience Ya Jadi pengalaman adalah experience Karena dalam Pekerjaan itu Otomatis You are going to be asking Talking about your qualification Jadi Kualifikasi anda itu Akan ditanya juga Do you have any experience Apakah punya pengalaman Atau tidak Oke Bagaimana dengan kecakapan Apa yang dimaksud dengan kecakapan Qualification What is your qualification Apa kualifikasi yang anda miliki Jadi itu sangat kita butuhkan Kalimat-kalimat seperti ini Harus dihafal ya Kemudian After that Ada juga namanya Advertisement Iklan Karena kalau sebelum kita Apply for a job Of course We have to see The vacancy The vacancy The vacancy itu Dimana kita bisa lihat Tergantungnya Dimana dia letakkan Itu di Advertisement Di iklankan Ada namanya ini Iklan Kemudian Yang menerima Biasa lamaran kita adalah Itu disebut Recipient Ya Penerima Yang menerima itu siapa Apakah HRD Atau manager Yang ada di perusahaan tersebut Ya Biasanya ditujukan Kepada manager Atau ditujukan Kepada HRD Oke Oke Well my smart students Ini ada beberapa Pronunciation Practice Yang Kita butuhkan Dalam Application Dalam Application Letter Yang tadi saya ucapkan Tadi apa artinya Vacant Ya Kalau dia rumah Kamar Dia berarti apa Kosong Good job Kalau vacancy 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 adalah Apa Lowongan Kemudian ada namanya Job vacancy Lowongan pekerjaan Employee Ya Employee Employee Tadi itu Apa Employee Apa Iya Employer Apply Apply for a job Applicant Application Letter Experience Qualification Advertisement And Receipt Jadi ini adalah Beberapa kosa kata Yang biasa kita gunakan Dalam Application Letter Ya Sering kita gunakan ini Well mesmas students Kita melangkah ke Penjelasan tentang Apa sih itu Application Letter What is an application Letter Apa yang dimaksud dengan Surat lamaran kerja Dalam bahasa Inggris Jadi Application Letter Is a Formal Letter Return To apply For a job Jadi Dari kata Formal Letter Ini Ya Dan aku sekalian Ya Oke We can see this one Formal Letter It's a formal letter Written To apply For a job Jadi kalau kita katakan Seperti ini formal letter Kalimat Kalimat Yang ada Di dalam Application letter itu Harus Dalam bentuk Formal Tidak bisa Menggunakan Kata Ideum Atau Menggunakan Bahasa Bahasa slang Ingat ya This is a formal Letter Written Alright Oke Next Let's see Apa Social function Daripada Application letter Itu Jadi Social function Daripada Application letter Itu Adalah To apply For a job Yang pertama Jadi untuk Melamar pekerjaan Kemudian To provide Detailed Information Of Why Someone Is qualified For a job The second one Is to provide Memberikan Informasi Yang detail Kenapa Orang tersebut Cocok Untuk pekerjaan Ini Dan yang terakhir To attract Employers Attention Jadi tau kan Artinya Menarik Employers Tadi apa Itu adalah Kosa kata Yang tadi Saya berikan Pemina Atau Owner Pemajikan Daripada Attention Attention You know Yang Charlie Put selalu bilang You just Want Attention Ya kan Perhatian Jadi untuk Menarik Perhatian Daripada Employer Tersebut Itulah Social function Daripada Application Letter Itu Well Udah paham Anak-anakku sekalian Sekarang kita Masuk kepada Intinya Generic Structure Daripada Application Letter Tersebut Ada Tiga bagian Dalam Application Letter That's Really Really Important To know Yang pertama Adalah Opening Yang mana Openingnya Itu adalah Ada Application Information Ya Siapa yang Dimaksud Yang mana itu Application Information Yang tadi Sudah kita katakan Application Adalah Pelamar Jadi Application Information Itu Adalah Informasi Ini Application Information Informasi Tentang Tentang Pelamar Tersebut Jadi Disitu Bisa Dilihat Namanya Alamatnya Dimana Dia tinggal Dan sebagainya Kemudian Jangan lupa Ada Date Ini Masuk pada Opening Tanggal Pada hari itu Pada saat Anda akan Melamar Jangan Pernah Lupakan Tanggalnya Ya Oke And Then Receipt Information Ini Juga Harus Clear Receipt Information Siapa Yang akan Menerima Kita Tujukan Kemana Application Letter Kita Kepada HRD Kepada Manager Dan Jangan Lupa Disitu Harus Clear Dan Jelas Sekali Dengan Nama Perusahaannya Dan Yang Terakhir Ada Salutation Jadi Di Opening Itu Ada Empat Anak-anakku Sekalian Aplikan Information Informasi Tentang Pelamar Itu Harus Clear Dan Kemudian Ada The Date Baru Receipt Information Dan Yang Terakhir Adalah Salutation Oke My Smart Students Sekarang Kita Beralih Ke Bagian Kedua Yang Di Bagian Kedua Daripada Application Letter Itu Adalah Body Sama Tadini Opening Nya Adalah Kepalanya Ini Sekarang Masuk Ke Body Di Body Itu Apa Yang Akan Kita Berikan Di Body Introduction Introduction Tentang Apa Itu Nanti Kita Jelaskan Pada Body Application Letter Kemudian Di Body Tersebut Kita Jelaskan Lagi Kita Ada Lagi Pertama Introduction Kemudian Self Promotion And Kemudian Ada Namanya Conclusion How To Give Your Conclusion In Case That The Recipen Or Employer Attract With Your Application Letter Jadi Bagaimana Caranya Menarik Minat Jadi You Need Taking His Attention Kita Harus Cari Perhatian Bagaimana Caranya Sehingga Kita Disa Dipanggil Untuk Interview Dan Diberikan Pekerjaan Sesuai Dengan Our Qualification Oke Yang Ketiga Di Generic Structure Itu Ada Closing Jadi Yang Tadi Opening Bisa Dikategorikan Sebagai Kepala Kita Body Kemudian Closing Ini Kaki Jadi Complete Semua Setelah Ada Closing Closing Itu Nanti Ada Complimentary Close Kemudian Jangan Lupa Signature Dengan Menuliskan Your Full Name Oke My Smart Students Jadi Ada Tiga Poin Utama Dalam Application Letter Yang Pertama Opening Yang Dimana Di Dalamnya Ada Application Information Application Date Recipe Information Salutation Kemudian Masuk Ke Body Introduction Self Promotion Dan Conclusion Closing Adalah Complimentary Close Signature And Full Your Full Name Jadi Jangan Pake Nama Gaul For Example My Full Name Faizal My Romantic Name Ical I Don't Need To Put On My Romantic Name Like Ical Jadi Harus Full Name Right My Smart Students Dan Yang Terakhir Ada Attachment Setiap Lamaran Itu Ada Attachment Atau Lampiran Lampirannya Jadi Jangan Pernah Lupa Attachment Atau Lampiran Yang Akan Kita Sertakan And Close On Your Application Letter Oke My Smart Students Sudah Faham Sampai Disini Jadi Ada Tiga Yang Pokok Oke Sekarang Kita Lanjut Jelaskan Satu Satu Opening Kita Lihat Disini Dulu Opening Ya Oke Yang Pertama Yang Tadi Adalah Aplikan Information Contoh Contohnya Di Atas Ini Coba Kita Lihat Disini Nah Aplikan Information Disini Sudah Ada Namanya Sangat Jelas Lydia Wati Alamatnya Juga Sudah Jelas Jadi Disini Yang Aplikan Information Itu Masuk Disini Name Yang Lengkap Ya Name Kemudian Adres Jadi Dikasih Lengkap Ini Ada Kode Post Kalau Ada Ya Kalau Perlu Juga Nanti Bisa Dilengkapi Lagi Dengan Email Your Phone Number Ada Beberapa Sebentar Kita Perlihatkan Contoh Contohnya Yang Lain Jadi Ini Sebagai Awal Opening Yang Pertama Harus Ada Application Information Yang Kedua Ada The Date Tanggal Yang Kita Gunakan Pada Saat Kita Menulis Misalnya Tanggal 2 September 2023 Jangan Pernah Lupakan Itu And Setelah Itu Recipient Information Recipient Information Itu Siapa Yang Akan Menerima Jadi Jangan Pernah Lupa Jadi Yang Menerima Nanti Itu Adalah Mr. John Williams Dia Jabatannya Apa Human Resource Department Jadi Dia Hiring Manager Dia Nanti Akan Pekerjakan Jadi Ditujukan Kepada Human Resource Department Dan Ini Adalah Alamat Daripada Perusahaan Tersebut Jadi Nanti Juga Kalau Membuat Surat Lamaran Kerja Bisa Juga Ditempelkan Disini Dimasukkan Nama Perusahaannya Dan Ini Ingat Jabatan Daripada Penerima Itu Juga Harus Kita Cantumkan Disitu Dan Yang Selanjutnya Ada Salutation Jadi Salutation Itu Seperti Dear Mr. Williams Kenapa Kita Disini Cuma Menyebutkan Mr. Williams Karena Disini Kalau Untuk Salutation Kita Menggunakan Last Name Sorry Disini Kita Menggunakan Last Name Jadi John Williams Last Namenya Adalah Williams Jadi Kalau Misalnya Bagaimana Kalau Misalnya Namanya Mariyati Mariyati Kadir Last Name Adalah Kadir Dan Dia Adalah Perempuan Kita Tetap Menggunakan Mrs Atau Miss Mrs Kadir Ini Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Adalah Perempuan Karena Ada Kata Mrs Di Depannya Jadi Jangan Pernah Terfokus Sama Itu Kalau Misalnya Dalam Bahasa Inggris Itu Memang Kita Selalu Menggunakan Last Name Pada Salutation Oke Paham Sampai Disini Openingnya Kita Lihat Lagi Next My Smart Students Let's Check Aplikan Information Yang Bagaimana Misalnya Jenny Williams Ini Aplikan Information Sangat Simple Cuma Nama Doang Jenny Williams 304 Town Eve Jadi Kalau Di Luar Negeri Itu Menulis Alamat Itu Harus Berada Nomornya Itu Duluan Kita Sebutkan Di Depan Baru Kemudian Nama Jalannya Contohnya Disini Alamatnya Adalah 304 Town Eve Jadi Ini Adalah Alamatnya Nomor Rumahnya Atau Nomor Apartemen Biasanya Atau Kalau Misalnya Kalian Berada Di Apartemen Bisa Langsung Sebutkan Sixth Floor Sixth Floor Bolkot Apartemen Kemudian Namanya 16 Bend Street Jadi Kata Street Itu Bisa Disingkat Kalau Dalam Alamat Nashville CN37201 Jadi Itu Juga Ada Kode Post Ini Simple Ada Juga Bisa Dikasih Lengkap Lengkap Alamatnya Seperti Ini Contohnya Martin Luther Raymond Avenue Houston Texas United States Of America Jadi Disini Lengkap Ini Versi Lengkap Ini Versi Simpel Jadi Semuanya Bisa Digunakan Jadi Kalau Mau Lebih Komplit Lagi Lebih Lengkap Lagi Bisa Menyebutkan Sama Kalau Misalnya Kita Di Indonesia Disini Jalan Petap Punggawa Atau Jalan Petarani Nomor 28 Makassar Sulawesi Selatan Indonesia Itu Lengkapnya Jadi Bisa Menggunakan Yang Simple Seperti Ini Bisa Juga Menggunakan Yang Komplit Tapi Lebih Bagusnya Lagi Kalau Anda Memberikan Yang Komplit Lengkap Dengan Email Seperti Yang Diberikan Oleh Mister Luther Mandes Jadi Disini Bisa Digunakan Coba Lihat Disini Ini Email Email Sisa Yang Masih Mulai Ditambah Mungkin Lebih Bagus Oh Ini Nomor Telepon Sudah Jadi Komplit Sudah Tidak Bertanya Tanya Lagi Yang Akan Menerima Lamaran Kita Ini Masih Kategori Aplikan Information Sampai Disini Sudah Faham Anakku Sekalian Jadi Bisa Menggunakan Simple Address Yang Cara Simple Nama Saja Dengan Alamat Tapi Lebih Bagus Kalau Anda Menggunakan Yang Komplit Sudah Ada Nomor Telepon Sudah Ada Email Dan Yang Lain Lain Supaya Tidak Terlalu Banyak Pertanyaannya Lagi Oke Next Kemudian Yang Kedua Dalam Opening Itu Date Atau Tanggal Disini Yang Biasanya Orang Banyak Sekali Keliru Tanggal Yang Gunakan Itu Sistem Apa Dalam Bahasa Inggris Itu Ada Namanya Sistem British Inggris Dan Juga American Inggris Yang Mana Seperti Apa Itu British Inggris Dan Yang Mana Yang American Inggris Contoh Contohnya Seperti Yang Anak Aku Bisa Lihat Di Atas Ini Semuanya Bisa Kita Gunakan Kalau Dalam British Inggris Biasa Digunakan Langsung Saja 4 September Ini Bisa Atau Amerika September 4 Bisa Juga Ini Disingkat Bisa Juga Dikasih Panjang Tulisannya September Bisa Seperti Ini Dan Disini September 4 Lihat Perbedaannya Antara Amerika Dengan Inggris For September 2033 Ini For September Digunakan Ordinal Number Ada Kata TH Di Atasnya Jadi Yang Seperti Itu Kalian Anak Aku Sekalian Pasti Sudah Paham Betul Bagaimana Penggunaan Ordinal Number Seperti Itu Kayak Satu Dua Tiga Empat First Second Third And Fourth Jadi Huruf Akhir Daripada Kata First Itu Yang Kita Gunakan Saya Kira Semuanya Sudah Faham Tentang Itu Dan Bapak Dan Ibu Guru Di Sekolah Menjelaskan Tentang Itu Juga Jadi Sistem British Ada Fourth September The Fourth Of September 2003 Bisa Digunakan Ini Atau The Fourth September 2023 Atau Dia Menggunakan Slash Seperti Ini Bisa Juga Bagaimana Dengan Sistem Amerika American English Coba Diperhatikan Disini Ada September Fourth September Fourth 2023 Atau Kadhan Menyebutkan Harinya Bulannya Tanggalnya Jadi Yang Kebanyakan Itu Biasanya Kita Menggunakan British Kalau Saya Di Sekolah Biasanya Anak Menggunakan Kebanyakan Menggunakan British Dengan Ordinal Number Seperti Yang Ini 4 September 2023 Tapi Kalian Semua Anak Aku Sekalian Bisa Bebas Menggunakan Yang Mana Apakah Kamu Menggunakan That Sistem British Atau Sistem Amerika Disini Juga Bisa Menggunakan Seles Seles Seperti Ini Ini Tidak Masalah Penggunaan Tanggal Jadi Diperhatikan Baik-baik Kalau Dalam Application Letter Bahasa Inggris Itu Biasa Tanggal Yang Kita Gunakan Sistem British English Atau American English It's Very Different And Not Really Big Different Tapi Sudah Jelas Terlihat Kalau American English September Dikasih Kedepan British English Tanggal Dikasih Kedepan Paham Seperti Ini Anak Anak Aku Sekalian Iya Nanti Ibu Guru Dan Bapak Guru Hebat Yang Ada Di Samping Anda Yang Akan Menjelaskan Lebih Detail Mengenai Date Kalau Misalnya Penjelasan Dari Selical Tidak Jelas Anak Anak Sekalian Oke Next Let's See Oke Sekarang Kita Masuk Ke Recipen Information Yang Menerima Nanti Misalnya Mr. John Williams Hiring Manager Human Resource Department Jadi Ini Sudah Dilengkapi Atau Ini Yang Kedua Yang Simple Richard Sandler Required Dominic Consulting 237 Main Street New York Jadi Di Luar Negeri Seperti Ini Caranya Alamat Jadi Tanggal Nomor Nya Dulu Baru Nama Nama Jalannya Tapi Kalau Kalian Disini Di Indonesia Ya Tidak Masalah Ikuti Saja Jalur Indonesia Misalnya Di Daerah Maros Tinggal Di Daerah Belang 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 Jalannya Belang Belang Misalnya Atau Di Buluk Kumba Di Datuk Tiro Apa Namanya Nomor Nomor Rumah 13 Oke Aman Kalau Masalah Ini Receive Information Dan Ingat Di Salutation Perhatikan Baik-baik Pada Masuk Salutation Misalnya Yang Kita Mau Tuju John Williams Dan Richard Sandler Salutation Sebentar Kita Akan Menggunakan Last Name Remember Last Name Nama Belakang Salutation Ini Kita Masuk Ke Salutation Tadi Namanya Mister Siapa Dear Mister Sanders Karena Namanya Siapa Tadi William Sanders Jadi Kalau Misalnya Nama Saya Faisal Amir Jadi Nanti Kalau Dituju Kepada Saya Misalnya My Name Faisal Amir Faisal Amir Nanti Disini Dear Mister Amir Dear Mister Amir Karena Kita Pakai Last Name Ya Kemudian Dear Hiring Manager Kalau Anda Tidak Menyebutkan Namanya Bisa Langsung Jabatannya Dear Sir Atau Madam Bisa Kita Gunakan Kalau Tidak Clear Yang Nanti Managernya Disana Itu Laki Apa Perempuan Bisa Salah Satunya Kita Pilih Seperti Ini Dear Sir Atau Dear Madam Atau Dear Mister Atau Mrs Ya Semuanya Itu Bisa Digunakan Dan Ini Salutation Atau Apa Biasa Kita Salam Pembuka Dalam Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Kepada Yang Terhormat Biasanya Dengan Hormat Sekarang Kita Masuk Ke Badinya Di Body Ini Diperhatikan Baik-baik Ada Beberapa Bagian Bagian Masalah Body Ada Beberapa Bagian Yang Pertama Yang Pertama Adalah Introduction Di Introduction Disini Kita Perhatikan Baik-baik Sebentar Saya Pilih One By One Kemudian Setelah Introduction Itu Ada Namanya Self Promotion Jadi Kita Memberikan Promosi Tentang Qualification Merayu Bagaimana Caranya Memberikan Promosi Supaya Kita Bisa Diterima Oke Dan Selanjutnya Ada Conclusion Di Conclusion Inilah Nanti Kita Akan Lebih Merayu Lagi Receipen Atau Owner Daripada Perusahaan Itu Employer Untuk Menerima Kita Atau Memberikan Kita Waktu Kesempatan Untuk Di Interview Mengenai Pekerjaan Tersebut Oke Sekarang Kita Lihat Dulu Body Disini I'm Writing To You Coba Perhatikan Di Atas I'm Writing To You To Apply For A Position Of CEO Writer Which Your Company Has On Caliber Jadi Disini Pada Introduction Itu Kita Harus Memberikan Penjelasan Yang Jelas Tentang Apa Yang Akan Kita Lamar Yaitu Position Applied Apa Yang Akan Kita Lamar Itu Of CEO Writer Jadi Dia Melamar Sebagai CEO Writer Penulis Ya Through The Skills And Process Listed Below Eye Jadi Disini Source Of Information Juga Ada Ini Dimana Informasinya Disini Source Informasinya Di Kaliber Mungkin Ini Kaliber Adalah Nama Newspaper Atau Surat Kabar Atau Periklanan Advertisement Yang Dimana Dia Masukkan Disitu Through The Skills And Experience Listed Below I Believe To Be Strong Candidate For This Job Jadi Disini Informasi Tambahan Mengenai Pelamar Tersebut Ya Jadi Disini Bisa Juga Introduction Itu Bisa Langsung Anda Juga Nanti Menuliskan Nama Anda Misalnya Ayung Faisal Writing To Apply For The Position Misalnya Seperti Itu Oke Jadi Jangan Lupa Disebutkan Dimana Ditemukan Dimana Informasi Tersebut Where Do You Find Job Vacancy Information Right Oke Next My Smart Students Kita Beralih Lagi Jadi Disini Tadi Sekarang Kita Masuk Kepada Self Promotion Perhatikan Di Atas Having Professional And Academic Experience In Creative Writing And Media I Can Create Artikel Considering CEO And Human Friendliness Jadi Disini Dia Sebutkan Kecakapan Yang Dimiliki Daripada Pelamar Tersebut Disini Masuk Self Promotion Qualification Itu Bahwa Dia Bisa Creative Artikel Considering CEO And Human Friendliness I'm Able To Dia Bisa Kemudian Selanjutnya Dia Memberikan Penjelasan Tentang Pendidikan Atau Latar Belakang Pendidikannya I'm Bachelor Of Communication Graduate From London School Of Public Relations Jakarta Indonesia Specialist In Creative Media And Writing Jadi disini Educationnya Betul-betul Dia Perjelas Bahwa Dia Graduate From School Public Relations London London School Public Relations Jadi disini Di self Promotion Dia Sudah Menyebutkan Kualifikasinya Latar Belakang Pendidikannya Dan Selanjutnya Dia Memberikan Sedikit Pengalaman Experience Apa Pengalamannya Disini Kita Lihat Selanjutnya Selanjutnya Sudah ada disini tadi ini In creative media aja Sudah juga muncul Jadi dia fresh graduate Dia baru Kemudian kita pindah lagi Ke conclusion nya Disini ada sedikit Rayuan-rayuan diberikan I hope I meet expectation To be candidate for this job Jadi selalu memberikan Satu statement yang Optimis ya bahwa Kira-kira mudah-mudahan Saya nanti dipanggil I hope I meet expectation To be candidate for this job For further information For further question please feel free To contact me on Jangan lupa jelas nomor telepon nya Jangan nomor telepon tetangga Atau nomor telepon bestinya Yang dimasukkan Thank you for your time I look forward to hearing from you soon Jadi disini Penekanan bahwa dia siap Kapanpun waktunya Untuk di interview Misalnya Jadi disitu Conclusion nya Daripada body tersebut Dan jangan pernah lupa Jadi disitu ada hope Ada harapan Dan ada contact number Yang disebutkan Dan juga ada ucapan Terima kasih Complimentary close nya ada Sekarang closing nya Closing nya jangan pernah lupakan Untuk bertanda tangan Ini ada kata sincerely Bisa juga biasa menggunakan kata Sincerely yours Sincerely yours Nah bisa digunakan itu Dan jangan lupa Bubuhkan tanda tangan Dan nama anda yang jelas Ini closing Untuk menutup Daripada application letter kita Ya Jadi disini yang terakhir Ada complimentary close Dan yang ada signature And your full name Ya Oke Yang mana yang dimaksud Dengan complimentary close Complimentary close itu banyak Bisa seperti regard Ya Bisa juga menggunakan kata Best regards Atau yours Faithfully Jadi Your truly Bisa juga kita gunakan itu Cordinally Atau kita juga bisa menggunakan Respectfully Yours sincerely With gratitude Kind regard Best wishes Bisa juga tadi Sincerely yours Jadi ini complimentary close nya Dalam menutup Application letter kita itu Cukup banyak Ya Bisa digunakan Regard Best regard Yours faithfully Yours truly Coordinally Respectfully Yours sincerely With gratitude Kind regard Best wishes Nah Jadi semuanya bisa kita gunakan Untuk menutup Jadi Maknanya mungkin Dalam bahasa Indonesia itu Kalau bilang Hormat kami Nah Itulah enaknya bahasa Inggris Satu arti saja Bahasa Inggrisnya banyak Yang bisa kita gunakan Ya Bisa regard Bisa best Best regard Bisa faithfully yours Bisa yours faithfully Kind regard Best wishes Oke My smart students Kita lihat lagi Linguistic features Yang ada dalam Application letter Apa-apa yang kita gunakan Jadi kita menggunakan Simple present tense Jadi jangan pernah Umumnya ini menggunakan Simple present tense Tapi kalau untuk menjelaskan Experience itu bisa Digunakan past tense Kayak I used to work Saya dulu bekerja I used formal language Bahasa-bahasa formal Yang kita gunakan Ya Jangan pernah menggunakan Bahasa slengean Ya Baca Bahasa-bahasa slang Atau bahasa idiom Yang membuatnya orang bingung Kemudian write politely And communicatively Jadi Cara penulisannya itu Sopan Dan sangat Komunikatif Ya Kemudian Sekarang kita Masuk Kepada Quiz Atau discussion Kita diskusikan Sedikit Beberapa Soal Misalnya Coba Anak-anakku sekalian Are you ready there Topik disini What is the main purpose Of an application letter Kira-kira Apa Tujuan utama Daripada application letter Tersebut Apakah A To request an interview For a job position B To apologize For missing a job interview C To express gratitude For a job offer Provide Detail work history Atau To provide Personal reference Apa tujuan utama Daripada application letter Saya rasa hari ini Kita cuma bisa menjawab Satu Soal ya Because We are running Out of time Kita sudah hampir Habis Ada yang mau Menjawab Soal tersebut Apakah To request an interview For a job Position To apologize For missing a job interview To express gratitude For a job offer Or to provide A detail work history Or to provide A personal reference Kira-kira apa Jawabannya Sopeng Mau jawab Di Sopeng Sene SMA 2 ya SMA 1 Ada Pak Iudi Di sana Salam sama ibu gurunya Yang ada di sana ya Silahkan diketik Ada anakku sekalian Kalau ada yang Mau menjawab A EPT Sinjailo Apalagi itu Bone SMA Boma SMA 2 selayar Jawab A Apalagi SMA Iya Sinjai juga menjawab A Alhamdulillah Jadi Jawaban yang tepat adalah Oke All of you are right Clap hands for you Selamat semuanya Anak-anakku sekalian Well my smart students I'm really happy To be here with you Saya sangat senang Dan kita ketemu lagi Nanti di session selanjutnya ya Saya rasa We are running out of time Kita kehabisan waktu Nanti kita akan berdiskusi Lebih lanjut lagi Kalau ada yang mau More information about This material Bisa langsung juga DM di Instagram saya ya Bisa di DM di Di Instagram Papa Oz Bisa Kita main DM-DM ya Anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan Bisa langsung Di follow Instagram saya Dan juga nanti Di follow TikTok saya ya Untuk melihat Daily-daily live saya Sehari-hari Oke Thank you very much Terima kasih atas Perhatian semuanya Salam hangat Buat para Bapak dan ibu guru Pendamping Mohon maaf Kalau ada kesalahan Yang saya ucapkan Dalam penjelasan kali ini Thank you very much With me Faisal Generasi Smart Berkarakter Cerdaski Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton